Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menu Jusyang teman-teman Semoga teman-teman subscriberku selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlipah Ini kita kembali lagi di proses paneng sango-sango Tepatnya di lokasi pertama, Empang Labocok Tempat saya bekerja, kita mulai melakukan lagi proses paneng sango-sango Ini adalah hari pertama kita melakukan paneng sango-sango Ini tepatnya di hari apa sekarang? Hari Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024 Dan untuk pekerja paneng sango-sango, yang bekerja di sini sebanyak 4 orang Jadi ini yang di sini, tepat di depan saya itu adalah geloh Di sana Dan di sini, tepat di depan saya adalah Acok Ini Acok dari Lapunrong Di sini Petak Lakabo namanya Di Petak Lakabo, 3 pekerja sango-sango sedang melakukan paneng sango-sango basahnya Di sini ada Andika Ini dari Latunro Di sini ada Imul Dari Solo Manu-Manu Semuanya Terkecuali Acok Yang 3 orang ini semuanya berasal dari Desa Palimek, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Boneh Geloh, Andika, dan Imul Acok dari Lapunrong Jadi di sini tempatnya geloh paneng sango-sango basah itu petak lesudu namanya Ini sekarang sudah masuk jam 10 lewat 8 menit Mereka tadi mulai start paneng sango-sango sekitar jam kurang lebih jam setengah sembilan Oke teman-teman sekarang sudah masuk jam 1 lewat 25 menit Dan ini tadi sango-sango basah yang sudah dipaneng Sebagian sudah dinaikkan ke atas dari hitam Ini yang akan kita keringkan besok atau stok yang akan kita keringkan besok Ini baru ada sekitar kurang lebih 7 pontong 7 pontong yang sudah dipaneng oleh pekerja sango-sango Mohon maaf tadi saya tidak sempat memvideokan Kelanjutan dari proses paneng sango-sango basahnya Karena kebetulan saya juga ada kesibukan lain ya teman-teman Jadi mohon dimaklumi Saya tidak berfokus hanya membuat konten saja Tetapi saya juga harus bekerja seperti pekerja lainnya Jadi saya tidak bisa memvideokan secara detail sekali Jadi dari hitam yang akan kita gunakan untuk mengeringkan sango-sango Yaitu kemungkinan sama seperti biasa mencapai 1600 sampai 1700 meter Sama seperti biasanya Dan ini baru 7 pontong yang naik Atau yang sudah dipaneng pekerja sango-sango Sedangkan nanti insya Allah masih akan ditambah sekitar 2 sampai 3 pontong lagi Supaya untuk besok sango-sango kering yang akan kita keringkang mencapai 10 pontong bersih Oke teman-teman nanti kita lanjut lagi Oke ini sekarang sudah masuk jam 5 lewat 21 menit Dan sementara ini pekerja sango-sango masih menambah dari hitam Yang dimana ini akan digunakan untuk mengeringkang sango-sangobasanya Dan untuk sango-sangobasanya yang akan dikeringkang besok Yaitu mencapai kurang lebih 9 pontong Jadi itu bisa kering dalam 1 hari Beratnya bisa mencapai kurang lebih 1 ton Jadi untuk proses paneng sango-sango hari pertama Hari ke 1 cukup sampai disini Dan insya Allah besok kita lanjut lagi ya teman-teman Tonton terus konten video saya secara lengkap secara detail Meskipun konten saya tidak bisa detail sekali Tapi insya Allah saya usahakan membuat konten semaksimal mungkin Jadi seperti biasa jangan lupa di support terus channel saya Dengan cara di like, komen, share, dan subscribe Terima kasih banyak Sampai jumpa besok Sampai ketemu besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton